Aktris Natasha Wilona merespon santai ketika video lamanya ketika sedang dugem dengan Feral Bramasta kembali muncul. Natasha Wilona menduga bahwa beredarnya lagi video lama itu karena Feral Bramasta mulai terjun ke politik. Seperti diketahui, Feral Bramasta telah resmi menjadi kader Partai Amanat Nasional atau PAN. Feral Bramasta berharap bisa menampung semua aspirasi masyarakat Indonesia. Program itu diambil dari pengalaman sang ibu, Fena, yang diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari Feral Irawan. Feral berharap bisa menjadi jembatan bagi para korban KDRT untuk berbicara. Ia pun berjanji untuk memperjuangkan hak-hak korban KDRT. Kemudian Natasha merasa ada pihak-pihak yang mungkin ingin video tersebut naik dan jadi perbincangan lagi di media sosial. Dikutip dari tribun seleb, hal itu diunggapkan Natasha saat ditemui di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Soal keputusan Feral Bramasta terjun ke politik, Natasha Wilona mengaku sempat mendapat cerita dari mantan kekasihnya itu. Hanya saja Wilona tak bisa banyak berkomentar karena Feral tak cerita detail soal keputusan ya untuk terjun ke dunia politik. Sementara itu beberapa waktu lalu Fena Melinda memilih berlalu dan enggan menanggapi video viral yang diduga Feral Bramasta mencium dan memeluk mesra Natasha Wilona di sebuah klub malam. Dalam kesempatan mengunjungi Komnas Perempuan Buntut Kasus KDRT yang diterimanya, Fena Melinda enggan berkomentar lebih jauh terkait beredarnya video itu. Tampil serbaping ditemani Rorovitria, Fena tampak tertunduk dan hanya menjawab singkat saat awak media mulai menyinggung video diduga Feral dan Wilona itu. Ia pun tak menggubris pertanyaan wartawan terkait video tersebut. Tampak dalam foto-foto yang beredar di media sosial, pria mirip Feral Bramasta terlihat memeluk sosok diduga Natasha Wilona dari belakang. Dalam beberapa potret lainnya, ia juga tampak mencium mantan kekasihnya itu. Begitu pula dengan Wilona yang membalas kecupan Feral di pipi. Diduga video itu diambil saat keduanya masih menjalin hubungan. Pasalnya tampak dalam video tersebut, Feral masih tampil dengan rambut tirangnya. Dimana penampilan Feral itu terlihat sekitar tahun 2019. Terima kasih telah menonton!